Di antara ras Filoreal, ada yang disebut King atau Queen sebagai pemimpin mereka. Ia dapat berubah menjadi burung Filore agar dapat membawar dengan Filoreal lainnya. Dialah Filoreal, bukan hanya sebagai Filoreal, dia juga dapat berubah menjadi manusia. Dan hal tersebut diakibatkan setelah dia naik level setelah Prinses tiba balap kemarin. Hanya saja disini Naumie sedikit kerempotan karena setiap kali Filoreal berubah menjadi Filoreal, ia akan merusak baju yang dipakainya. Di sanalah Naumie meminta pada pedagang senjata langganannya untuk mencari baju yang tidak akan merusak ketika dia berubah. Akan tetapi baju seperti itu tentunya sangat langka dan dia tidak memilikinya. Naumie diarahkan ke pembuat pakaian. Pakaian tersebut dibutuhkan benang dari batu sihir. Benang tersebut harus dibuat oleh orang yang akan memakai pakaian tersebut. Kebetulan batu sihir tersebut masih dalam pengiriman sehingga harus menunggu. Selagi menunggu, Naumie pun berkelana sembarri perdagang. Banyak hal yang terjadi. Naumie mendapatkan informasi dan jaringan perdagangan. Bahkan ia mendapatkan informasi dan tempat penambangan batu sihir. Naumie, Ramthalia, Filoreal, dan seorang pengirian dari Desalut masuk ke dalam penambangan tersebut. Penambangan tersebut ada di dalam sebuah goa. Saat mereka sampai di dalam sebuah goa, Ini bukannya yang tempat animal sebelah ya. Yang menghadang mereka bukanlah goblin, Tapi zabimarro. Eh, maksud gue Noe. Noe bukannya monster ini ya. Terima kasih telah menunggu. Noe adalah seekor monster Lion Snake. Noe dapat dikalahkan dengan kekuatan baru Shield Naumie. Kayak speaker gitu. Oke, untuk episode kali ini gue banyak lihat monster dari animal lain. Entah itu ketersengajaan atau memang ada kesamaan ya, gue gak tau lah. Dan mungkin karena sebuah produksi juga ya. Dan satu lagi ini. Loli, loli kawaii yang banyak makan. Dan ketemu sama maniak pakaian dari keingat animal ini. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita. Kami dari tim pojok anime mohon pamit. Arigato, sayonara, mata auze. Kami dari belakang dari roadmap. Kami dari belakang dari Madriga.